Halo selamat datang kembali di Ida Explorions Ida Channel Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap cuan walaupun IHSG nya belum rebound Oke sebelumnya saya mohon maaf ya mungkin satu minggu terakhir kemarin saya tidak ada upload untuk watch list ataupun analisa saham-saham yang sudah bergerak atau belum atau tidak bergerak ya karena memang ada sesuatu dan lain hal dan juga saya kurang fit seminggu kemarin dan hari ini saya mulai lagi mudah-mudahan bisa kembali lagi memberikan informasi menarik saham-saham mana yang masih bisa diperhatikan atau dibeli walaupun IHSG nya memang untuk saat ini masih terpantau turun dan mulai saat ini mungkin saya akan share untuk saham-saham yang masih layak atau masih di bawah atau pergerakannya belum terlalu tinggi saja dan untuk teman-teman yang masih hold yang sudah buy pada saat saya posting kalau ingin tahu target-target selanjutnya mungkin bisa join aja di grup telegram yang sudah saya somatkan di kolom deskripsi oke tanpa panjang lebar kita lihat dulu IHSG nya ya di hari Jumat kemarin nah untuk IHSG di penutupan hari Jumat kemarin ini menguat ya 0,5% ini masih bertahan di harga sekitar 6.700 ya penutupannya nah ini sudah mulai ada kekuatan untuk bertahan ini mudah-mudahan sih gak lewat dari harga supportnya ya sekitar di harga 6.656 ya nah mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas haria ini supaya bisa kembali naik lagi oke ini IHSG nya masih terpantau turun ya belum ada tanda-tanda naik lagi kita lihat aja di minggu depan apakah dia akan lanjut merah lagi atau justru malah menghijau atau justru dia mau sideways dulu jadi koreksi tipis ya koreksi tipis lalu besoknya hijau lagi koreksi lagi kayak gitu kita langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu ada Telkom nah ini Telkom sudah terpantau ada signal untuk buy tapi memang tetap mesti hati-hati ya karena memang IHSG nya juga masih belum bagus karena untuk Telkom sendiri juga salah satu big cap ya takutnya belum berhasil lanjut lagi nanti bisa turun lagi untuk supportnya sendiri untuk saat ini adalah di 3.380 ya untuk support dari Telkom dan untuk support saat ini terdekat ada di harga 3.980 nah untuk saat ini memang sudah terpantau sideways sekitar satu mingguan ya di atas harga 3.980 nya dan ini kalau misalkan Telkom kembali menguat untuk target terdekat yaitu ada di harga 4.130 ya dan juga resistance sebelumnya yang support sebelumnya yang sebelumnya ditembus adalah di harga 4.230 nah ini dipantau aja kalau misalkan kembali menguat lagi kalau teman-teman mau masuk bisa antri-antri mungkin di atas harga 3.980 tapi kalau ternyata dia naik cukup kuat bisa ambil harga di atas 4.060 nya ya untuk Telkom selanjutnya ada ASI nah untuk ASI ini juga menguat ya kemarin di hari Jumat penutupan 2.3% dan berhasil breakout top box atau lewat resistance dari 6.425 dan untuk target berikutnya adalah di harga 6.750 ya untuk ASI dan masih ada gap ini gapnya sudah ditutup ya di hari Jumat kemarin di harga 6.550 mudah-mudahan lanjut ya untuk ke target berikutnya di 6.750 nya lanjut ke BMRI nah BMRI juga masih bertahan di atas M100 ya ini mudah-mudahan sih bisa kembali menguat lagi tapi sayangnya di hari Jumat kemarin dia doji ya di harga 5.075 nah mudah-mudahan sih bisa kembali ke atas lagi kalau kembali menguat lagi boleh targetnya di 5.200 dan 5.275 untuk support saat ini mudah-mudahan sih tidak lewat dari harga 5.025 nya untuk BMRI lanjut ke backup nah backup ini kita masuk ke saham yang murah dulu ya ke harga 50 LQ50 ya nah ini backup juga kemarin berserta saham-saham MNC yang lain memang sudah mulai bergerak ya mudah-mudahan sih ada pertanda baik kita lihat aja dan untuk top box saat ini backup ada di harga 60 ya dan untuk targetnya sendiri boleh pakai target harga 64 atau dan juga 68 nya ya untuk backup dan untuk support ya saat ini terdekat ada di harga 56 kalau misalkan dia closing di bawah 56 kalau mau keluar dulu juga gak apa-apa ya untuk saat ini lanjut ada BABP nah untuk BABP ini untuk resistance terdekat atau top box nya ada di harga 82 nya ya nah ini kalau dia berhasil tembus 82 ini mudah-mudahan bisa ke targetnya 85 dan juga 88 atau bahkan mungkin mau ke harga 102 atau 103 ya ini juga boleh dipantau-pantau pergerakan saham-saham MNC yang lain ya untuk BABP dan backup khususnya untuk di video pertama ini dan juga jangan lupa nih teman-teman kalau misalkan ternyata dia gagal atau dia turun di bawah harga 76 sampai dengan closing sebaiknya keluar aja ya takutnya dia lanjut lagi turun ke harga yang lebih rendah kita lanjut ke BBRI nah untuk BBRI ini dia ATH lagi ya di harga 5.450 nya ini keren ya kita lihat aja apakah BBRI akan lanjut terus ya membuat ATH-ATH baru karena ini trendnya masih juga masih bagus sampai saat ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi untuk BBRI dan juga jangan lupa kalau misalkan teman-teman yang di trading di saham ini untuk BBRI bukan invest tapi kalau yang invest boleh hold atau boleh jualan juga kalau misalkan sudah profit atau yang sudah masuk dari tanggal misalkan masuk dari tanggal 3 April kemarin ya waktu ada signal di sini ini juga boleh jadi masih boleh pantau atau juga boleh hold jangan lupa trailing stopnya juga lanjut ke BBCA nah untuk BBCA ini terpantau menguat 2,5% ini bagus banget ya dia akhirnya kembali lagi ke dalam area di atas support 8.900 sebelumnya ditembus support 8.900 lalu kembali lagi di atasnya closing di harga 9.000 dan untuk top box atau resistance terdekat ada di harga 9.075 kalau misalkan ternyata dia tembus dan kembali menguat lagi next targetnya adalah di 9.200 dan kalau misalkan dia bisa tembus dan bertahan sampai dengan penutupan mungkin bisa dilanjutin lagi ke 9.300 ataupun 9.400 selanjutnya selanjutnya ada BDMN nah untuk BDMN ini terpantau kembali menguat 1.4% masih di dalam area support and resistance untuk support saat ini ada di harga 2.720 bottom box tapi kalau misalkan dia ternyata tidak kuat ataupun kalau pun dia turun di bawah harga 2.720 support berikutnya ada di 2.680 dan untuk top box ada di 2.800 kalau tembus mudah-mudahan bisa juga ke target 2.850 atau bahkan 2.880 next ke BBTN nah BBTN ini kembali menguat sebelumnya di hari kamis ini sudah ada signal karena dia kembali turun lagi di bawah pergerakan moving average tapi dia masih di atas MS10 dan di hari Jumat ternyata kembali menguat lagi 2.3% closing persis di harga top box atau resistance sebelumnya di harga 1.320 untuk target ini masih sama di 1.335 kalau tembus boleh hold dulu mana tahu bisa ke target 1.400 lanjut ke Wood Wood juga ini masih oke untuk diperhatikan untuk saat kemarin dia menguat lagi 1.9% dan juga sempat breakout dari harga 420 tapi tidak kuat akhirnya turun lagi ke 416 ini kalau misalkan lanjut untuk Wood target di 430 kalau tembus masih ada resistance juga di atasnya yaitu di harga 436 kalau tembus lagi boleh hold dulu mudah-mudahan bisa naik untuk lebih tinggi si Wood ini selanjutnya ada Midi ini Midi juga boleh diperhatikan dari pantau-pantau pergerakannya ini sudah lumayan koreksinya dan sudah mulai sideways sekitar hampir 1 bulan untuk sideways nah ini kalau misalkan dia berhasil breakout dari 346 ini bagus untuk target tersebut bisa di 384 ataupun di harga 422 untuk Midi dan untuk support kalau misalkan teman-teman mau pakai bisa pakai di harga 334 kalau misalkan dia gagal atau dia turun lagi atau closing di bawahnya bisa exit dulu dari Midi dan sambil terakhir untuk video part pertama ada Tower nah ini Tower bagus ya berhasil breakout top box 1030 nya dan juga berhasil bertahan di atas M100 nah untuk Tower ini boleh dipantau-pantau ya mungkin ini momentum untuk tren jangka panjang kita lihat aja selama dia gak turun lagi di bawah M100 nya atau selama dia akan bergerak di atas harga 1030 ini bagus mudah-mudahan targetnya 1070 dan selanjutnya bisa tercapai nah kalau misalkan sudah break 1070 nya mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi nanti kita update lagi di grup aja kalau teman-teman mau suka atau mau masuk di saham Tower ini oke mungkin sampai di Tower dulu ya untuk video part pertama masih ada part kedua dan mungkin part tiga ya tapi kita sahamnya gak banyak-banyak dikit aja dulu jadi dipantau-pantau aja di searchin terus jangan kemana-mana masih saya susun dulu untuk saham-saham berikutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa support channel ini dengan like subscribe aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di part berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih